What's up Apaan si Oktos Lalu dengan Oktos yang sekarang Banyak banget perbedaan yang gue rasakan Entah itu dari pribadi gue sendiri Entah itu cara bicara Pola pikir maupun ya pola hidup Sampai dengan peralatan-peralatannya Yang ya yang semuanya Kebanyakan sudah berubah Dari satu tahun yang lalu Demi untuk mengingat kembali Apa yang sudah terjadi satu tahun yang lalu Kita akan membuka Video pertama gue Walaupun secara teknis Video pertama gue itu Udah gue hapus dan itu sayang banget Dulu jadi tanggal 17 Mei Tepatnya itu Video pertama kelas royal gue Gue upload ke Youtube Dan itu murni tanpa editing apapun Murni gameplay doang biasa Dan itu sampai 4 episode Sayangnya itu gue hapus dulu Sebulan atau dua bulan setelah upload video itu Karena gue ngerasa ini gak layak untuk Upload di Youtube Oh ya Allah malu Malu Ya guys Nah ini video dari Ibu negara ya Jadi dulu gue iseng gitu loh Dia ngasih video ke gue Terus gue upload gitu Terus ya gue private lah Itu kan Ya buat Gue doang sih sebenernya Dan ini video Pertama yang secara teknis Bukan pertama Karena gue punya 4 video lainnya Dan masih ada yang Ya 4 kebelakang yang gue hapus Ya Ya ada Ada itunya sih Ada untungnya sih Gue hapus Ya udah Kita liat Ya oke Tau gak sih Disini tuh sebenernya gue ngomong Cuma mic gue itu gak masuk Ke videonya Entah kenapa Mic gue itu gak masuk sama sekali Dan bodohnya gue adalah Gue terus lanjutin aja Ini ngomong Ini mangka-mangka Mana gak full lagi Ya Allah Malu gue Namanya juga tes GTA 5 Kayak niat banget gitu loh Ini waduh yang dislike 5 gue tambahin Gue like aja Ya Allah Udah banyak dislike Ini juga dulu Banyak banget guys Kayak yang nge-like Satu bija aja udah bersyukur Dan ini Dulu yang gue bilang tadi View pertamanya itu Ya satu Gue sendiri yang nonton Gak ada tuh temen-temen gue Yang lain yang nonton Gak ada Padahal gue udah share Gak ada Emang sampah sih Jadi jangan dilihat ya guys Jangan dilihat Dan ya ini video Class Royale gue Yang secara teknis Bukan yang pertama Tapi ini adalah yang tersisa Aduh ini Ini parah sih Ini cringe banget Fucking cringe Halo what's up guys Masih bareng gue di game Class Royale Disini gue yang buka Giant Chess Dan juga Magical Chess Di char yang satu lagi Semoga Gue dapet Kartu Ini gak full gitu loh Class Royale kayak gak full gitu loh Royal Giant atau Kayak harusnya lebih Gede lagi gitu Pokoknya yang mendukung gue untuk Lebih baik lah kedepannya Gue siap mendukung untuk lebih baik Mungkin langsung aja Kita buka Oke Biasanya kita dapet Gold Gold Minion Horde Ini harus di relaxnya 3 maskertir Oke Ini gue belum Maka Tesla Fuck What's that Dulu ya malu Fuck Kenapa harus tes lah Kenapa harus tes lah Aduh gue malu Ya Allah Gue malu Gak malu Anjay Aduh anjay ya sih lu ANJAY AYE Tadinya gue mau nyugor Boresnya 11 menit Anjir Kayak lama Itu loh Gak ada cutting Oke Gak di pushback Gak pushback Siap Gambar Anak-anak Sek Ada BBM Aduh ini video Gak pergol lagi Ya anggap aja ini video pertama ya guys Ya Pak Cerelo Gue masih belum pake PSK Masih seadanya Liat ini Background-backgroundnya Ya mendingan lah Ada background ya Dan disini gue masih arena 7 Level 8 nih Bener-bener awal banget Ini Mei ya Gue mulai record itu 17 Dan ini pake decknya Chiefpad guys Gue pake decknya Chiefpad Karena gue terinspirasi Pertama kali YouTube itu Karena Chiefpad dulunya Jadi gue bikin Video Apa Nge-record Pake AZ Screen Recorder Itu Di HP doang Pure Gue record Terus gue taro di YouTube Tanpa editing apapun Dan itu Ya Gue lagi nunggu Royal Giant belum Beginilah Gak ada layak-layaknya Untuk ditonton ya Aduh Ya Allah Malu gue malu-malu Udah 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 Malu-malu Ini judulnya Kelas Royal Indo Hashtag 5 Woi siap Buka magical plus Giant Chess Woi Deck buat arena 3 Woi Deck buat arena 3 Gue udah arena 7 Sokongan sih Tau orang lain Woi Aduh Woi Eh Ternyata Viewnya juga Lumayan loh Seribu loh Ya Allah Dulu Paling 20 Anjir Kayak paling banyak Itu juga Gue aja Diulang-ulang 20 kali Oh perkenalan Woi 3000 yang nonton Anjir Kok banyak sih Dulu Kaga ada yang nonton Aduh Aduh Ini pertama kali Pake facecam Dan itu Pake kamera HP Gue Bener-bener Pure Pake kamera HP Gue Jadi kalian Jangan berpikir Kalo misalkan Harusnya Youtube Harus pake Kamera Webcam Yang keren Atau Kamera Semi DSLR Atau Yang gimana Enggak Mungkin kalian ada Niatan Dan juga Ada gear Yang mencukupi Yang cukup Minimal Udah bisa Nge-record Punya Youtube Dan punya Internet Untuk Nge-upload Kalo misalkan Kalian Mau pake Soviet editing Yang simple aja Kalo gue dulu Langsung pake Vegas Pro Karena gue Disarankin temen Untuk pake Vegas Pro Jadi gue belajar Vegas Pro Dan Ya Sampai sekarang Gue terus pake Vegas Pro Aku belum Pinter-pinter Banget Untuk Editingnya Nah kita liat Perkenal Wah ini parah banget Malu banget gue Aduh Malu gue Halo guys What's up Apaan Sampai Okto Ya dari tahun lalu Gue Gak berubah Intronya Walaupun Ya sekarang Berubah Jadi VandoOktoRamon Youtube Dotcom Slash VandoOkto Udah itu dong Perbedaannya Malo Malo Cringe banget Itu loh Cringe Total cringe Gue berterima kasih banyak Bagi kalian yang udah nonton Apalagi yang udah subscribe Itu kayak backgroundnya kelas royale gitu loh Perkenalan backgroundnya kelas royale Terus di belakangnya ada gitar listrik Tetep temenin gue main game disini Karena gue pengen main barang kali ya Karena gue seneng Apa yang gue rasain Bisa dirasain juga oleh kalian Oh siap Gila gila Mulia sekali Salam amatir Aduh malu Malu Ya Terus kayak gue belum like Gue kasih like Tambahin Biar Lumayan Ada yang dua Oh ada yang Ya first video First video First video Salah kalian Salah First video itu Ya tes GTA 5 sih Secara Secara Ya visual sekarang Tapi teknis sih Bukan itu Video pertama gue Aduh ya Allah Malunya Air is action Coming soon Ada coming soonnya Anjir Kita liat coba Ini kayak gak full gitu loh Gue gak diliat guys Ini parah buat ini Namanya proses guys Mati Mati Oh siap Terus ada anotasi gitu loh Versi full Oke Oke Fuuuck Gak masih inget ya Allah Aduh ya Udah 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 Ya intinya Walaupun memang sekarang pun Gue belum Belum Sebaik Youtuber-youtuber lain Dan Ya dengan Angka yang sekarang Udah gue sentuh Tapi ya Intinya udah banyak banget Perubahan yang udah Gue alamin Ini sharing aja ya Jadi Dalam setahun ini Banyak banget perubahannya Terutama dari lingkungan gue Jadi awal-awal itu Ketika gue mulai nge-youtube Temen-temen gue Gue gak ngomong keluarga gue Gak ngomong ibu negara Gak Gue ngomong-ngomong itu Mereka selalu support gue Orang tua gue Terus ibu negara Itu selalu support gue Apapun yang gue lakukan Dalam artinya mereka gak pernah Nyangka Lu ngapain sih Kayak gini Lu ngapain sih Kayak gitu Buat apa Kayak ini Gunanya apa Gak pernah Mereka selalu ada Di belakang gue Dan ya Thank you banget Buat keluarga gue Dan juga ibu negara Yang pastinya Yang selalu gue cintai Itu sangat Berbohon besar banget Buat Karir gue Yuk karir Ya dalam Dunia per-youtubean gue Yang dulunya Bener-bener Pure gue Cuman pengen main Kelas royal Biar orang lain Tau Biar orang lain Nonton Nih ada Gue kan dari Untirta Nih ada Kelas royal Youtuber kelas royal Dari Untirta Itu Ya Berkarya Berkarya gak sih Disitu gue juga Polo fikirnya berkembang lagi Gue pengen Orang lain itu Ngerasain apa Yang gue rasain Ketika gue main game Karena Mereka itu Dari awal Kenal gue Itu selain anak Organisasi ya Gue dulu Organisasi 4 tahun Berturut-turut Dari tahun 2012 Sampai dengan 2016 Di kampus Gue aktif banget Dan Disamping itu Gue aktif juga Dalam bermain game Dan ya Gue Gamers banget lah Di mata mereka Walaupun gue bukan Ya bukan murni Gamers Yang Edict Banget itu Enggak Tapi ya Gue cuman pengen Ngasih tau aja Mereka bahwa Ya main game itu Seru loh Walaupun memang Jangan Jangan disalah artikan Jangan Dalam artian Ketika lo nonton video gue Lo jadi Kecanduan main game Enggak Sayangnya Ketika gue Mulai Awal-awal Nge-youtube itu Hanya segelintir Kawan-kawan gue Yang mendukung Dalam arti mendukung Ya oke lah Gitu loh Kayak fine Tapi banyak dari mereka Itu Merendahkan gue Walaupun memang Ada yang konteksnya Candaan Tapi ada juga yang Bener-bener kayak Ngeremehin Kayak Misalkan Kalau dulu-dulu itu Jujur Mungkin ini ada Sebagian dari kalian Yang nonton di live streaming Waktu itu ada gue Lecoce sama Alpine Gaming Itu sempet curhat Antara Youtuber kelas royale Satu dengan Klas royale Youtuber kelas royale Yang lainnya Semet curhat bahwa Haters pertama Yang kita Dapet Yang kita punya Adalah Teman kita sendiri Karena Orang-orang terdekat itu Lebih memberikan dampak Yang sangat Besar Untuk Mental kita Karena Bayangkan Teman kita sendiri aja Gak dukung Apalagi Kalian-kalian Atau orang lain Jadi ya gue kan dulu Awal-awal itu Nge-base-nya Rajin gitu loh Kayak Wih Gue pengen nunjukin nih Gue punya youtube Gue Gue bikin karya Walaupun Ya gak bisa disebut karya juga sih Dan disitu Yang lucunya adalah Ada momen dimana Gue nge-base Itu di BBM Gue nge-base Bulan April lah Kalau gak salah ya Bulan April Terus gue nge-base lagi Bulan Juninya Terus tiba-tiba Ada temen yang wales Wih Nge-base mulu Tok Kayak Nge-base mulu Kayak baru dua kali Dan itu Rentangnya dua bulan Itu kayak Mulu Kayak Kayak dibilang mulu Kayak seakan-akan Gue terus-terusan Nge-base Padahal berdua kali Gitu loh Kayak Ya Allah Kayak Gak nyamannya dia Dengan Becian gue Jadi ya Semenjak itu Gue udah jarang banget Nge-base Walaupun memang Masih sering nge-share-nge-share Di grup-grup Facebook Gue grup Facebook Dulu masukin semua Komunitas Youtuber Karena Gue Dapat Masukan dari Youtube juga sih Dari Youtube juga Gue sering-sering Gimana caranya Bisa naikin video Kayak gitu ya Lu masuk ke Komunitas-komunitas Youtuber Dan Dari Situ Gue Masuk ke Grup Facebook Terus grup Google Plus Google Plus Itu ada Ya pokoknya Kalau kalian tau Google Plus itu ada Komunitas-komunitas juga Youtuber-youtuber Tapi sayangnya Yang gue dapetin disitu adalah Sub for Sub Tau gak sih Kayak Mereka itu Cuman peduli Subscriber mereka Naik Mereka gak peduli Dengan Karya yang dihasilkan Kayak Apa ya Gue gak dapet sesuatu Yang positif disitu Jadi malah kesannya Kita nge-miss subscriber Dan itu menurut gue Salah Dan gue Sayangnya sempat Melakukan hal itu Kayak Wah Gue waktu itu Waktu belum 100 Subscriber Itu kan Kalau gak 100 Kita gak bisa bikin URL custom kan Gue waktu itu masih 19 atau 20 subscriber gitu Terus gue masuk ke Forum Dan mereka Pada Sub for Sub gitu Terus gue Juga waktu itu Ngelakuin gitu loh Sayangnya bodohnya Gue tuh Gue ngelakuin itu Dan Sampai Titik 100 Subscriber Dan Goal point gue Udah kecapai Gue bisa bikin URL channel Nyentuh 200 Gue baru ngerasa Kayak Aduh Gue ngapain Sub for Sub dulu Sekali itu Umur-umurnya Gue Eh seumur hidup Baru sekali gue Sub for Sub di Group Facebook Mana gitu Gue lupa Group Facebook Mana Yang pasti adalah Disitu gue melakukan Kesalahan besar Karena apa Dari 200 orang itu Yang aktif Itu paling cuman Ya Gak sampai 10 lah Dan itu Dan itu bodoh banget Gue kesel gitu loh Kayak Ya Allah buat apa Pada saat itu Youtube melakukan Pembersihan Jadi akun-akun yang pasif itu Dihilangkan Jadi Waktu itu Kalau kalian tau Di 2016 itu Ada PewDiePie Kehilangan 600 ribu orang Nah Gue disitu Kehilangan 150-an Lebih Yang artinya Ada 150 Akun pasif Mungkin dari Sub for Sub itu ya Jadi Itu kehabis Jadi gue Balik lagi Di bawah 100 lagi Subscribernya Dan itu Ada Positif ada negatifnya Negatifnya adalah Angka gue jadi Berkurang Tapi positifnya adalah Gue jadi tau Yang pure orang Yang nge-subs gue Itu ada berapa Ternyata 150 orang Sekitar itu Itu Dari yang Sub for Sub itu Jadi ya Ada untungnya Jadi gue bersyukur aja Jadi Nggak ada lagi Akun-akun yang pasif Di Subscription gue Dan dari situ Gue coba untuk Konsisten Konsistennya Walaupun nggak sehari sekali Tapi gue coba Untuk terus-terusan Ada minimal Satu minggu sekali Gue bikin video Dan disitu Ibu Negara selalu Ngedukung gue Walaupun ya Ngedukungnya itu Nggak 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 kayak Ayo bikin video Nggak Nggak gitu Jadi kalau lo mau ngelakuin Ya udah lo lakuin Kalau misalnya nggak Ya udah Yang penting Lo nggak Ngelepasin kewajiban lo Sebagai mahasiswa Pada saat itu Dan akhirnya Nyentuh Ke angka 500 Itu gue Naik di video Yang 6 kali Bukan 6 kali Jain Chess Dan dapat Legendary card Itu videonya Tembus 3000 View Gila Gue kayak Seneng banget Video gue ditonton 3000 Kali Sama Orang-orang Terus Dari situ Gue mulai naik Naik Dari kelas Royal Walaupun gue Tetap Nyisipin Video-video lain Ada Eric Asien Walaupun ya Bajakan semua Jujur Bajakan semua Dan GTA Gue coba GTA Dengan Konten yang Pas-pasan Dan sampai sekarang GTA gue Di bawah Seribu Semual Untuk Yang nontonnya Di bawah Seribu Semua Gila Gak ada Yang sampai Seribu Terus Gak ada Dan itu Memang wajar Dan awal-awal Susahnya itu Minta Ampun Parah Jadi kalian Saran gue Bagi kalian Yang mulai Youtube Dan baru Mulai Dan merintis Karir di Youtube Saran gue Kalian jangan pernah Melihat sesuai Dari angka Jadi kalau misalkan Kalian suka Lakuin Ya lakuin Jangan Harapin feedback Yang Gue mau ngelakuin Ini Feedbacknya Ini Gue mau ngelakuin Ini Gue pengen Dapat ini Jangan Karena kalau misalkan Kalian kayak gitu Yang ada Nanti kalian terbebani Dengan Apa yang dihasilkan Oleh Apa yang dihasilkan Dari pekerjaan kalian itu Ibaratnya Kalau pekerja Dia berharap gaji Nah kalian jangan Sampai kayak gitu Karena gue di awal pun Gue hanya hobi Dan Ya Kalau misalkan Ada Menghasilkan sesuatu Ya itu bonus lah Ya jangan sampai Kalian nge-Youtube Itu karena uang Karena kalau kalian Awal-awal nge-Youtube Udah karena uang Waduh Itu beban Berat Banget Gue yakin beban Berat Karena kalian bakal Ngitung-ngitung disini Apa yang Berapa yang udah Keluarin Berapa yang gue dapet Dan sampai detik ini Setahun dari Gue pertama kali nge-Youtube Ini jujur aja ya Itu belum balik ke modal Sama sekali Belum balik ke modal Jadi Gue gak pernah mikirin hal itu Karena Itu investasi Jangka panjang Menurut gue Dan itu selalu gue Apa Ngomongin ke Ibu Negara khususnya Karena ya Ya ini investasi gue Kalau misalkan gue mau karir di Youtube Ya Lu harus dukung gue Intinya kayak gitu Dan Alhamdulillahnya adalah Ibu Negara selalu Ngedukung gue Dan keluarga gue pun Selalu support gue Apa yang lu mau lakuin Ya lakuin Yang penting Lu tuntasin kewajiban lu Sebagai manusia Yang beriman Dan juga sebagai manusia Yang punya kewajiban Dalam berakademik Intinya sih Kayak gitu Banyak sih sebenernya Yang mau gue ceritain Yang pasti Saran gue ke kalian Jangan sampai kalian itu Berpikir menjadi Youtuber itu Adalah hal yang mudah Enggak Semua itu butuh Proses Dan dari proses itu Kalian bisa ngeliat Seorang Youtuber yang Jangan gue deh Gue masih Masih ecek-ecek lah Youtubernya Seorang Reza Arab Octavian Seorang Miao Auk Regi Miao Auk Atau yang Candra Leo dan lainnya Mereka itu punya Proses dari video awal mereka Sampai dengan Sekarang Begitupun Duangan gue-gua selalu Berusaha untuk Jadi yang lebih baik Walaupun memang Belum terlaksana sepenuhnya Tapi ya Ya itu Kalian jangan sampai Mikir Gue pengen Subscribernya Gede Secara Instant Tapi sebenernya Kalian belum siap Kayak gitu loh Jadi alangkah lebih baiknya Channel kita itu Berkembang Sesuai dengan Kemampuan kita Ketika gue disini Menyentuh angka 80 ribu Berarti Channel gue ini Sudah layak Menyentuh Angka 80 ribu Walaupun Sebenernya masih banyak Youtuber-youtuber lain Yang lebih Layak Untuk Di titik 80 ribu Ini Ya tujuan gue Yang awalnya Cuma Pengen Ngasih tau kalian Dan pengen ngebawa Rasanya main game itu Kayak gimana Gue udah berubah sekarang Gue lebih Gimana caranya Kalian itu ketika Nonton video gue Kalian itu ketawa Gimana caranya Kalian ketika Nonton video gue Kalian itu bisa terhibur Intinya sih Kayak gitu Dan Ya Mungkin itu aja Intinya Terima kasih banyak Bagi kalian semua Yang udah support gue Dari awal Sampai dengan Detik ini Dan tentunya Gue Sangat amat Bersyukur Kepada Allah Subhanallah Yang telah memberikan Gue kesempatan Sampai dengan Titik ini Dan thank you Banget bagi Keluarga gue Yang sudah Support gue Khususnya Nyokap gue Bokap gue Kakak gue Dan keluarga gue Yang lain Sepupus gue Dan Ibu negara Pastinya Selalu mendukung gue Di belakang Sampai dengan Detik ini Semoga mereka akan terus mendukung gue Di kedepannya Dan Ya semoga tahun ini Gue bisa 100 ribu subscriber Amin ya Allah Ya semoga di fanfest juga Gue bisa Hadir dan Ketemu Kalian Disana Ya itu pun Kalau ada yang mau Nemuin gue sih ya Yaudah guys Gue misro kto undur diri Salam Amatir Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax